Merdeka! 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 Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang hormati, di acara Puncak Bulan Bung Karno ini, kita bukan sekedar berkumpul, kita juga bukan sekedar merayakan, tetapi lebih dari itu, kita ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen, komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno. Bung Karno bukan hanya kejuang kemerdekaan dan bukan hanya proklamator kemerdekaan, tetapi Bung Karno adalah perumus ideologi bangsa, Bung Karno adalah peletak fondasi kebangsaan, dan Bung Karno adalah peletak fondasi pemerintahan, dan Bung Karno adalah peletak fondasi demokrasi dan fondasi kemajuan Indonesia. Bung Karno juga mencerah dunia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta mengupayakan keadilan dunia. Bapak-Ibu dan hadirin yang saya melihatkan, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang melembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno. Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita, jadilah Indonesia bangsa yang besar, jadilah Indonesia mercucuan yang gemilang, yang senang, yang menginspirasi banyak bangsa, dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia. Indonesia harus menjadi bangsa besar yang kokoh, yang berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Kita harus segera meraih Indonesia maju, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang damai dan bersatu, dan Indonesia yang dihormati dunia. Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak boleh terpecah-pecah. Jangan gotok-gontoan, jangan kebuk-kebukan, jangan fiknah-fiknahan, stop semuanya itu. Dan yang harus kita lakukan adalah, kita harus bersatu padu, kita harus terus bergotok-gontoan. Sebagaimana pesan Bung Karno, kita harus berjiwacat kerawati samudera, berani mengarungi gelombang, kokoh menghadapi kempasan ombak. Terakhir, ini untuk di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi, kalau kita lihatkan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. saya titip untuk semuanya, bagi peserta memilu, baik itu pilih, pil buk, pil buk, pilihan wali kota dan pil pres. karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati, sekolah putri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan, selamat berjuang, semangat berjuang, untuk menahan. Untuk menahan. Untuk menahan. Pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi abinya, jangan abunya. Warisi semangatnya yang menyala-nyala. Semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk membangun Indonesia Maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih.